Halo viewers, kembali lagi dengan saya Gina Mesya dan kali ini saya akan membawakan berita yang ada di Jalan Curup Linggau. Berikut ini di News Update. Berita kali ini datang dari Bos Begal Jalan Lintas Curup Linggau yang sudah 30 kali beraksi dan uangnya untuk main slot dan sabung ayam. Bos Begal ini berinisial DN 23 tahun yang memang layak menyandang status sebagai Bos Begal Jalan Lintas Curup Linggau yang semakin ganas. Bersama kawanannya, Bos Begal satu ini setidaknya sudah beraksi sebanyak 30 kali. Tak hanya di Jalan Lintas Curup Linggau saja, Bos Begal ini sudah merambah ke wilayah Lubuk Linggau dan Musirawa, Sumatera Selatan. Pengakuan ini disampaikan saat diwawancarai pada Selasa 4 Juli 2023 di Selasa Pes Rilis Polres Raja Lebong. Terakhir bersama Bos Begal DN menyasar seorang penagang karpet keliling AH berusia 21 tahun warga Kelurahan Wira Karya, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau pada 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu sepeda motor korban Honda Blade BG 2354HL berhasil dibawa kabur. Dia mengaku telah terlibat 30 kali tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau, Kota Lubuk Linggau serta Musirawas Provinsi Sumatera Selatan. Buang hasil Begal kemudian dibagi bersama rekan-rekan lainnya yang ikut dalam pembegalan. Duduk di kursi roda dengan dua luka tembak, bos Begal satu ini hanya bisa menyesali perbuatannya. Itu dia tadi viewers berita terkini di update news hari ini. Sekian dari saya Gina Mesya dan sampai jumpa di berita berikutnya.